Di video sebelumnya gue sempat sharing, kalau susah banget hanya dengan modal 10 juta, kalian bisa pingin mencapai 100 juta rupiah. Dan apalagi zaman sekarang kita lihat di Instagram, semua pada flexing atau semua pada sharing, digestory ya kan, kalau pada liburan karena pandemi sudah lewat. Terus gimana kalau kita satu sisi butuh hemat, butuh untuk investasi nabung saham, satu sisi kita tetap pingin liburan. Gue kasih tips buat kalian di video kita hari ini. Let's go! Halo, selamat menikmati. Nama saya Yusuf Arifan Yusef. Buat kalian yang baru pertama kali menikmati channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya bisa share tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini saya ingin share pengalaman saya pribadi, bagaimana sih di satu sisi kita butuh nabung saham, di satu sisi kita tetap bisa menikmati hidup kita. BTW saya sangat menyarankan kalau kita punya target dalam investasi. Contohnya misalkan di channel ini kita bikin seri nabung saham, bagaimana nabung 2 juta per bulan dan target kita adalah 100 juta pertama kita. Karena banyak banget di tim saya ataupun di luaran sana banyak orang yang tidak punya uang 100 juta di rekening dia. Lalu mungkin kalian sudah sering dengar 3 tips bagaimana bisa mencapai target kita. Yang pertama, memperbesar income dan jangan lupa memperbesar jumlah uang yang diinvestasikan. Contohnya misalkan tahun lalu kita nabung 2 juta per bulan, tapi tahun ini karena kita berpikir kita juga naik gaji, maka uang yang kita investasikan per bulannya juga lebih tinggi, itu menjadi 2,2 juta per bulan. Tapi kalau ternyata kalian gajinya lebih tinggi lagi, karena why not kalian bisa nabung jumlah lebih besar, besarkan 2,5 juta per bulan, 3 juta per bulan, maka kalian akan lebih cepat mencapai 100 juta pertama kalian. Yang kedua, itu adalah perbesar return investasi. Ya ada beberapa patokan yang saya sempat share di beberapa video berikut. Sebelumnya itu adalah yang pertama, mungkin 10% di atas ISK. Yang kedua, itu adalah 26% per tahun, supaya dalam 3 tahun uang kita, portfolio kita bisa double. Dan mungkin ada beberapa patokan yang lainnya. Tetapi, kadang-kadang ada beberapa faktor yang tidak bisa kita kontrol, karena nama juga pasar saham adalah naik, kadang turun. Tentunya, seiring dengan berjalannya waktu, kalian menganalisa lebih dalam, kalian punya konfliksi yang lebih dalam, return kalian tentu bisa makin lama makin lebih besar. Yang ketiga, work-life balance. Satu sisi, saya punya target dalam investasi saya, dalam nabung salam saya. Satu sisi, saya seorang kepala keluarga. Saya punya seorang istri dan punya 2 orang anak. Anak saya yang pertama sudah umur 5 tahun, dia masuk TKB. Dan, ya sekarang dia sudah ngerti kalau weekend, kalau liburan, holiday itu, dia ngajak saya, tapi, kita jalan-jalan yuk, kemana yuk, gitu loh. Dia sudah bisa mengingatkan saya. Jadi, sudah ada tuntutan di keluarga saya, yang harusnya saya tidak lupa, ya, untuk satu sisi, saya punya target dalam investasi, satu sisi, papi ini, punya istri, dan juga punya anak, yang butuh disenangi terlebih dahulu juga. Nah, oleh Karinu, saya ingin sharing sebuah aplikasi, yaitu paper.id, di mana saya bisa mengolah keuangan saya lebih baik, dan juga mendapatkan cara untuk menghemat dalam waktu saya liburan. BTW, tips ini itu lebih ke lebih hemat. Bukan gratis, ya. Jadi, tetap ada biayanya. Tapi, kita akan hitung bersama-sama, benar nggak sih lebih hemat. Nah, ini khususnya lebih cocok lagi untuk para pebisnis yang sudah punya usaha dan punya pengeluaran yang jumlahnya lebih besar. Kenapa? Karena satu sisi, ya, ingat, namanya keuangan, itu adalah mengolah pendapatan, dan juga mengolah pengeluaran. Kadang-kadang orang cuma mikirin bagaimana kita mendapatkan income lebih besar, tapi kadang-kadang kita lupa untuk mengolah pengeluaran kita. Dan hari ini kita akan fokusnya ngomong di pengeluaran. Nah, saya menggunakan fitur Paper Payout di aplikasi paper.id, dan saya menggunakannya ini untuk membayar kepada supplier saya. Dan kemarin kan saya sempat renovasi kos-kosan saya, saya bayar ke tukang saya, saya beli semen, saya beli barang-barang yang lainnya. Nah, itu semua menggunakan kartu kredit, dan menggunakan fitur Paper Payout. Lalu, di saat perkumpulan teman-teman saya, saya sharing tentang aplikasi paper.id ini, lalu dibilang, kan ada V-nya bro, 1,5% benar. Nah, mari kita akan hitung-hitungan apakah lebih hemat. Nah, kebetulan di bulan November, saya bakal ke Jepang bersama dengan istri saya, dan Maret 2024, saya bakal ke Singapura para istri dan anak saya. Nah, sekarang saya lagi mencoba melakukan pengecekan, kalau saya ingin ke penerbangan berikutnya, liburan berikutnya, itu ke Taiwan. Kenapa saya ke Taiwan? Karena pas zaman kuliah dulu, saya pernah ke Taiwan, itu kotanya bersih, orangnya ramah, makanan enak dan murah juga. Dan, jadi saya pikir, gimana tahun depan selain ke Singapura, kita juga bisa ke Taiwan. Dan di sini, saya sudah melakukan PR saya, saya mencoba cari di Traveloka, kalau kita ke Taiwan, naik FHR. Kenapa naik FHR? Karena saya buang anak saya, jadi saya mau yang direct. Nggak ada transit, mungkin ke Singapura dulu, atau ke Hong Kong dulu, itu kan ribet. Lama, jadi mendingan langsung direct. Dan harga di Traveloka, kalau bisa lihat itu, di Rp8.438.100. Nah, saya ambil contoh, misalkan kita bayar ke supply kita Rp100 juta. Ya, kalau kebisahan lebih gede, tentu bahan-bahan kalian, yang bayar ke supply lebih besar. Nah, di sini, apabila kalian menggunakan melayar Rp100 juta ke supply kalian, kalian akan mendapatkan itu Rp13.333 miles. Hitungan dari mana, banyak banget bank yang menawarkan kartu kredit dengan satu emas itu per Rp7.500. Jadi, asumsi saya di angka ini. Lalu, bagaimana kalau kita bandingkan dengan ridem miles? Di sini, tadi sempat bilang, kita butuh Rp247.500.000 dikalikan dengan fee per payout ini satu setengah persen, yaitu saya kalikan menjadi Rp3.712.500.000. Ditambah dengan teksnya Rp1.400.000.000, maka uang yang realnya kita keluarkan itu adalah Rp5.100.000.000. Nah, di sini, itu Rp8.000.000.000 dengan Rp5.100.000.000 itu selisih Rp3.325.600.000. dan kalau kalian pergi seperti saya, pergi dengan istri, dengan anak, dengan saya sendiri, itu sudah menghemat Rp10.000.000.000, Rp3.000.000, Rp3.400.000.000.000 ini lumayan banget buat kalian pesan hotel atau kalian jajan di Taiwan. Benar nggak sih? Nah, bagaimana hitungan saya? Walaupun kita kena při 100.5% di fitur paper payout ini, kita tetap bisa jauh lebih hemat. Satu sisi, kita tetap bisa menjen OTAN kita, menjen auchan istri dan anak kita, kita bisa liburan bareng, satu sisi, kita tetap bisa investasi dan menabung saham setiap bulan buat kalian yang belum menanot aplikasi paper.id, kalian bisa menggunakan kode referosa di sebelah sini dan kalian akan mendapatkan fitur paper plus gratis selama 3 bulan, sharing video ini ke teman-teman kalian yang menurut kalian membutuhkan sampai ketemu di video berikutnya salam cuan dan bye-bye